Halo teman-teman, aku ArkanCraft Pada hasil voting sebelumnya, banyak yang merekomendasikan aku untuk membuat sebuah tutorial farm survival teman-teman ya Jadi di video kali ini aku akan membuat wheat farm, automatic wheat farm Simple, tentu saja di Minecraft Bedrock Edition atau di Minecraft MCPE 1.18 teman-teman ya Oke, jadi langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman ya Oke Langkah pertama itu siapkan bahan-bahannya Jadi bahan-bahannya adalah seperti ini teman-teman ya Langkah selanjutnya, buatlah petakan seperti ini dengan ukuran 9x9 Lebarnya 9, panjangnya 9 juga ya teman-teman ya Lalu itu kalian taruh beberapa blok seperti ini dengan memanjang 9 blok teman-teman ya Di sini 9 blok dan di sebelahnya juga 9 blok teman-teman Setelah seperti ini, lalu tinggal diisi di bagian tengahnya semua dengan menggunakan oak wood planks teman-teman Langkah selanjutnya, taruh 2 buah blok seperti ini Lalu taruh 2 buah power rail Diteruskan dengan menggunakan rail biasa teman-teman ya Terus seperti ini dan ikuti langkahnya berikut ini teman-teman ya Kalian taruh saja seperti ini seperti yang ada di contohku ini teman-teman ya Nah apabila railnya seperti ini, kalian tinggal hancurkan saja untuk power railnya Terlebih dahulu dan taruhlah rail biasa seperti ini dan tinggal taruh lagi power railnya teman-teman Setelah seperti ini, jangan lupa taruh beberapa power rail di selang-seling rail seperti ini Agar si main cardnya tidak tersendat teman-teman Bukan lebih seperti ini Langkah selanjutnya, taruh lever di bawah power rail Agar si power railnya teraktifkan dan minecart with hoppernya bisa berjalan teman-teman ya Dengan otomatis Setelah itu, taruh di atas rail dirt di semua lintasan railnya Dengan ditutupi dengan semua dirt yang ditaruh di atasnya seperti ini teman-teman Ikuti saja langkah-langkahnya supaya automatic with farm ini works teman-teman ya Di ujung rail tadi, jangan lupa ditaruh beberapa chest seperti ini untuk mensortir hasil widthnya ke dalam chest tersebut teman-teman Dengan menggunakan beberapa hopper seperti ini Lalu ditaruh beberapa power rail seperti ini teman-teman Dan ikuti langkah-langkahnya berikut ini Jangan lupa dibeli redstone comparator seperti ini Dan sistem ini menggunakan sistem item stop Apabila item yang berada di minecart with hoppernya sudah penuh Maka minecart tersebut akan berhenti dan apabila sudah kosong, minecart tersebut akan berjalan kembali teman-teman Jadi seperti ini sistem mekanismenya Kemudian lubangi tengah bagian petakan dirt ini Dan kita taruh setir dan taruh air di dalam setirnya seperti ini Agar tanahnya tidak gersang teman-teman Agar bisa ditanami seeds nantinya teman-teman ya Lalu setelah itu cangkul tanahnya seperti ini Dan kita mulai menanam seednya teman-teman Lalu taruh lever disini untuk mengaktifkan si power rail pertama Dan kita tes taruh minecart with hoppernya Apakah sudah bisa berjalan atau tidak teman-teman Apakah minecart with hoppernya akan sampai ujung dan ternyata berhasil teman-teman ya Setelah itu taruh block length seperti ini Ini mengitari ladang widthnya Dan juga taruh dengan ketinggian 3 blok teman-teman Tinggalnya 3 blok planks seperti ini teman-teman Setelah seperti ini taruh slab di atas planksnya Supaya tidak ada mob yang mengganggu nantinya Untuk proses sistem automatic width form ini teman-teman Lalu setelah itu kalian taruh komposter di atas stairs ini Setelah itu taruh block apa saja di atasnya Tapi selalu itu kalian tekan shift terlebih dahulu Dan taruh blocknya di atas Dan jangan lupa kalian sekitari dengan menggunakan torch seperti ini Agar proses width formnya bekerja dengan maksimal atau lebih efektif teman-teman Jangan lupa di sekitar width formnya jika kita juga kasih torch Supaya tidak mengganggu proses width formnya Agar hasilnya lebih efektif teman-temannya Supaya tidak spawn-spawn mobs di pinggirnya teman-teman Selanjutnya adalah proses menaruh villager ke tempat farm width ini teman-teman Nah jadi villager yang kita gunakan adalah villager yang memiliki profesi sebagai farmer Tapi tenang saja jika profesinya bukan farmer Kita bisa mentriggernya dengan menaruhnya ke dekat komposter teman-teman Jadi ingat teman-teman untuk villagernya kita memilih yang sudah memiliki profesi Jangan menggunakan villager yang dari awal tidak memiliki profesi Seperti villager berskin warna hijau teman-teman Setelah itu disini kalian kasih villagernya bat Agar dia mentrigger bat tersebut dan juga komposternya Dan setelah itu berubah menjadi villager farmer teman-teman Jangan lupa beri villager farmer ini beberapa seeds Supaya dia memiliki stok persediaan Apabila wheatnya sudah panen Maka dia bisa menanamnya lagi dengan menggunakan seed yang sudah kita berikan kepada villager tersebut Ya selanjutnya kita tinggal tunggu saja si villager panen Ya disini ada beberapa biji seednya tadi Berarti si slot villager farmernya sudah penuh teman-teman Jadi kita tinggal tunggu saja hasil panen dari sistem automatic wheat farm ini teman-teman Oke teman-teman disini kita lihat bersama-sama apakah sistemnya sudah works atau tidak Jadi kita lihat main card wheat hoopernya akan berhenti disitu Nice sudah berhenti disitu Dan kita lihat hasilnya sudah ada ya teman-teman Jadi sistem dari automatic wheat farm ini teman-teman sudah berhasil ya Jadi kalau kalian bisa lihat sendiri Disini si villagernya terus memanen ya Memanen wheatnya yang ada di atas itu yang ada di dirtnya Lalu akan tertransfer ke dalam hooper ini teman-teman Dan akan disalurkan ke chest tersebut teman-teman Jadi sistemnya sudah berhasil ya teman-teman Oke teman-teman mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini Tentang tutorial cara untuk membuat wheat farm simple di versi 1.18 ini teman-teman ya Jadi cara ini itu dipertunjukkan untuk Minecraft Bedrock Edition teman-teman ya Jadi Minecraft Bedrock Edition itu tidak hanya MCPE Ada juga Minecraft Xbox ada juga Minecraft Windows 10 teman-teman ya Oke kurang lebih seperti itu Jadi jangan lupa kalian klik tombol like-nya Subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketimbang dengan video-video terbaru Jadi channel ArkhanCave ini teman-teman ya Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman ya Bye-bye 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 Bye-bye